Israel News kembali hadir bersama saya, Sarah Rita. Kami telah merangkum berbagai informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Israel melaporkan ke Amerika Serikat bahwa Iran sedang bersiap untuk serangan besar-besaran ke Tel Aviv. Melansir Arab News pada Senin 12 Agustus, hal ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, kepada Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Kementerian Gallant mengonfirmasi bahwa panggilan telepon itu terjadi pada minggu malam. Gallant dan Austin membahas koordinasi operasional dan strategis serta kesiapan militer Israel dalam menghadapi ancaman Iran. Laporan lain muncul yang menyebutkan Republik Islam akan melancarkan serangan langsung terhadap Israel dalam beberapa hari mendatang. Menurut sumber itu, Iran diperkirakan akan melakukan serangan balasan sebelum hari Kamis. Organisasi radio dan televisi Israel juga melaporkan penilaian oleh Dinas Keamanan Rezim menunjukkan Iran sedang mempersiapkan serangan skala penuh. Sementara itu, Austin juga telah memerintahkan pengerahan kapal selam rudal berpemandu ke Timur Tengah. Militer AS mengatakan akan mengerahkan jet tempur tambahan dan kapal perang angkatan laut ke wilayah tersebut untuk memperkuat pertahanan Israel. Sementara itu pada hari Jumat, seorang wakil komandan Garda Revolusi Iran, diputip, mengatakan kantor berita lokal menyebutkan Iran akan melaksanakan perintah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei untuk menghukum keras Israel atas pembunuhan pemimpin kelompok militan Hamas pada 31 Juli lalu di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat antara Israel dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Ketegangan meningkat saat Israel bersiap menghadapi serangan balasan dari Hezbollah, Iran menyusul pembunuhan sejumlah tokoh senior Hamas dan Hezbollah di Teheran dan Beirut. Terima kasih. Hezbollah melancarkan serangan yang menargetkan situs militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina pada Minggu 11 Agustus. Perlawanan Islam Lebanon itu menembaki lokasi militer Israel di Al-March. Mereka juga menyerang posisi yang digunakan penetara pendudukan Israel di situs militer Al-Rahim. Video yang dirilis Hezbollah mengklaim menghancurkan perangkat Mossad dan melepaskan serangan roket serta pesawat tak berawak yang mematikan ke Israel. Pejuang Hezbollah menghancurkan perangkat mata-mata Israel yang dipasang di lokasi militer Al-Malikiyah dengan drone pandangan orang pertama atau FPV. Kemudian pukul 15.05 waktu setempat, perangkat lunak mata-mata Israel di situs militer Proserat Al-Alam di perbukitan Farquhba, Lebanon, juga dihancurkan oleh perlawanan Islam Lebanon. Selang satu setengah jam, perlawanan Islam juga menyerang situs Proserat Al-Alam untuk kedua kalinya dengan senjata roket yang tidak disebutkan namanya. Hezbollah juga mengerahkan drone FPV lainnya. Kali ini menargetkan posisi yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di situs militer Al-Malikiyah. Setelah menyatakan bahwa operasi militernya adalah untuk mendukung rakyat Palestina, mereka sedang meningkatkan operasinya di front utara. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah Israel mengonfirmasi kematian seorang komandan senior Hamas. Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel melaporkan sekitar 30 proyektil diluncurkan ke arah Israel Utara dalam serangan minggu malam. Dan beberapa proyektil mendarat di area terbuka meski tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Warga Palestina terpaksa menggunakan kantong plastik untuk mengumpulkan bagian tubuh warga sipil yang tewas dalam serangan terbaru Israel terhadap sekolah di Gaza pada Senin 12 Agustus. Setidaknya 100 warga Palestina tewas pada Sabtu dini hari ketika tentara pendudukan Israel mengebom sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Al-Daraj Dinmur, Kota Gaza. Mengutip Middle East Monitor, para saksi melaporkan serangan itu terjadi saat orang-orang sedang berkumpul di halaman sekolah untuk sholat subuh. Mayat-mayat korban tewas pun berserakan, beberapa di antaranya terbakar. Para saksi mengatakan kurangnya air membuat pemadaman api menjadi mustahil. Sementara yang lain melaporkan banyak korban yang kepalanya tertembak akibat serangan Israel. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan api mengepul dari sekolah setelah serangan tersebut. Sementara teriakan dan jeritan terdengar keras. Karena kengerian pembantaian tersebut dan banyaknya jumlah korban tewas, tim medis, pertahanan sipil, dan serta tim bantuan darurat belum bisa menemukan semua jenazah yang terluka ataupun tewas sejauh ini. Namun ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah di Gaza ketika Israel menyerang pada Sabtu dini hari. Keterangan saksi mata menunjukkan penyekorban tewas dan terluka merupakan warga sipil termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Rincian lebih lanjut bermunculan tentang serangan terhadap sekolah Al-Tabi'in dan juga pemandangan di rumah sakit Arab Al-Ahli tempat banyaknya korban dirawat. Penyekorban dibawa ke rumah sakit tersebut mengalami pendarahan serius akibat pecahan peluruh ataupun luka bakar parah akibat kebakaran yang terjadi ketika pemboman. Banyak jenazah juga sulit dikenali atau diidentifikasi sehingga keluarga masih terus untuk mencari keluarga mereka yang hilang. Terima kasih telah menonton! Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita beserta kerabat yang bertugas pamit udhudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!